Intro Sejumlah provinsi di Sumatera Di Sumatera saat ini terus mengebut pengerjaan jalan tol di wilayahnya masing-masing demi bisa segera terhubung ke jalan tol Trans Sumatera JTTS yang sudah lebih dulu rampung Di Sumatera Barat, sumber, pembangunan jalan tol masih difokuskan pada jalan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 Padang Si Cincin Di sisi lain, masyarakat sumber juga sangat menantikan jalan tol yang menembus bukit barisan Berbeda dari tol sumber yang bakal menerobos bukit demi membangun terowongan tol jalan tol di riau ini justru menerobos kawasan hutan Untuk sekedar informasi, jalan tol Padang Pekanbaru dibangun dalam 6 seksi Selain seksi 1 yang sedang dinantikan tuntas pada tahun 2024 mendatang Warga sumber juga sangat menantikan seksi 4 Payakumbu Pangkalan untuk segera terrealisasikan Asalnya, pada seksi 4 tersebut akan dibangun terowongan tol megah dan digadang-gadangkan menjadi yang terpanjang di Indonesia Dan biaya fantastis mencapai 9 triliun Sementara itu, provisi tetangga, riau juga terus mengebut sejumlah ruas jalan tol lainnya yang belum selesai konstruksinya Ruas tol tersebut adalah jalan tol Jambi-Rengat yang akan menghubungkan riau dengan Jambi Jika disumber dibangun dengan menerobos bukit barisan, tol di riau ini dibangun dengan menerobos kawasan hutan Untuk trase tolnya sendiri akan lebih panjang membentang di provinsi Jambi, yaitu sepanjang 116,5 km Pembangunan jalan tol Jambi-Rengat juga mengalami perubahan pembiayaan Karena mendapatkan pinjaman dari ASEAN Infrastruktur Investment Bank senilai Rp23 triliun Sebanyak 92% lahan pembangunan jalan tol Jambi-Rengat atau jika dikompensikan pada hektare kawasan hutan yang harus ditebas Untuk mewujudkan jalan tol ini mencapai 736 hektare Gendati mayoritas kawasannya lahannya berada di hutan Namun proses pembebasan atau ganti rugi jalan tol ini tak lantas menjadi mudah dan cepat Menurut Kepala Kanter Wilayah Badan Pertahanahan Nasional BPN Riau Sahril progres ganti rugi lahan tol Jambi-Rengat di wilayah Riau sempat terhambat Karena terdapat trase tol yang melintasi kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Bukit 30 Terkait dengan masalah lahan hutan yang terus bergulir dengan adanya persetujuan kawasan hutan untuk penggunaan luas jalan tol Jambi-Rengat Pembangunannya pun terus berproses Mari kita sama-sama berdoa semoga masalah dan prosesnya cepat selesai dan bisa dibangun secepat mungkin Untuk mempermudahkan perjalanan masyarakat dari Jambi ke Riau maupun sebaliknya dari Riau menuju Jambi Jambi-Rengat Terima kasih telah menonton!